Halo, dengan saya Denny Gunawan, masak hari ini lumayan challenging nih. Selain bahan-bahannya dikhususkan untuk beberapa kategori, dan saya punya peralatan juga cukup limited. Hari ini saya mau masak dengan mushroom atau jamur, brokoli, ada carrot atau wortel, kembangkol, atau cauliflower. Dan yang lebih susahnya lagi, ini semua makanan setelah jadi akan diicipin oleh anak-anak saya. Seru nih! Gimana kelanjutannya? Ikutin terus! Oke, hari ini kita mau masak makaroni dengan cheese sauce dan mixed vegetable. Awal yang harus kita siapin adalah makaroni kering seperti ini. Ini nanti step by stepnya adalah kita rebus air, tambah dengan garam sedikit, setelah mendidih, masukkan makaroni ini selama 8-10 menit. Ingat, jangan terlalu matang karena proses pengolahannya akan 2 kali. Setelah kita rebus, nanti kita bake di dalam oven. Right? Next! Kita ada mixed vegetable atau sayur-sayuran. Di sini saya pakai mushroom, brokoli, cauliflower, and carrot. Saya akan potong ini semua jadi potongan yang sedikit kecil agar mudah diolahnya. Setelah itu akan saya rebus atau boil dengan air dan sedikit garam. Let's go! Oke, sekarang kita potong atau olah sayur-sayurannya. Ini saya coba potong dengan ukuran yang sama ya. Kenapa harus sama potongannya? Supaya nanti tingkat kematangannya seragam. Brokoli-nya sudah selesai. Next, cauliflower. Kalau dalam dunia kulilari, ini disebutnya namanya florets. Atau potongan bonggol yang cukup kecil. Oke. Oke, next-nya kita potong carrot ini nih. Ukurannya juga sama. Nah, waktu saat proses masak, carrot ini nantinya akan butuh waktu yang lebih lama. Karena dia teksturnya lebih keras dibanding dengan brokoli atau cauliflower. Sehingga dia itu harus kayak dimasak lebih awal dulu atau pre-cook dibilangnya. Ini carrotnya udah saya potong. Next, mushroom. Mushroom ini cara mudahnya adalah kita potek ya. Potek si bonggolnya. Ini kalau udah dipotek gini, jangan dibuang juga. Ini masih berguna, masih bisa dipakai. Karena apa? Sama aja. Ini bagian mushroom kepalanya. Ini bagian mushroom bawahnya. Dua-duanya bisa dipakai kok. Nah, mushroom ini juga bisa digunakan sebagai pengganti protein atau daging-dagingan. Kayak ayam, cake. Ini saya potong 4 aja, quarter. Dan harus tahu juga, waktu kita numis mushroom, itu harus dipastikan wajan atau si pannya itu benar-benar panas. Karena kalau pannya kurang panas, nanti si jamurnya jadi berair. Tidak kering. Berikutnya ada bawang bombay. Bawang bombay ini salah satu favorit anak-anak. Aneh kan? Kenapa ini jadi favorit anak-anak? Karena bawang bombay ini setelah diolah, dia akan mempunyai rasa manis. Karamel. Selesai. Bawang bombay. Nextnya saya ada bawang putih. Kalau bawang putih, ini saya pakainya hanya sedikit aja. Hanya sebagai komplimentary aja untuk si bawang bombay-nya. Segini, udah bisa cukup. Oke, tadi itu kita udah selesai dalam tahap motong-memotong. Atau di dunia pro hotelan, di dunia professional chef, yaitu disebutnya mise en place atau preparation. Sekarang masuk ke tahap yang paling menyenangkan dalam memasak. Yaitu proses masaknya itu sendiri. Caranya gimana? Bagaimana hasilnya? Let's go! Sekarang kita mau masak pastanya. Pastikan airnya panas, mendidih. Setelah itu, tambah sedikit garam. Supaya nanti si pasta punya rasa. Tidak plain. Baru kita masukkan pastanya. Taraaa! Oke, setelah masak, kita tiriskan. Oke, selanjutnya masukkan carrot. Di sini kenapa carrot-nya duluan? Kayak tadi saya bilang, soalnya si carrot itu butuh waktu lebih lama untuk masak. Makanya di sini saya taruh lebih dulu. Oke, sambil tunggu wortelnya matang. Di pot yang berbeda, ini saya mau boil olive flour sama brokoli. Jadi, olive flour sama brokoli bisa dijadiin satu karena teksturnya hampir sama. Waktu untuk masaknya pun hampir sama. Carrot-nya ini sudah 5 menit. Bagi kelihatan, dari teksturnya dia matang ya. Sekarang kita tiriskan. Jadi, kalau masak carrot, jangan sampai overcooked atau terlalu matang. Nanti dia jadinya benyek atau mushy dibilangnya. Selanjutnya, kebangkol dengan brokoli. Ini juga udah. Ini nanti akan kita gunakan untuk isiannya dari si baked macaroni and cheese. Kita angkat semua. Oke, sekarang kita mengolah mushroom atau jamurnya. Pertama-tama, pan-nya ini harus benar-benar panas. Setelah itu, kita tambahkan minyak goreng. Secukupnya aja. Saya pakai di sini sekitar 2 sendok makan. Sudah lebih jauh lebih cukup ya. Kita tumis bawang bombay dan bawang budi. Satu menit aja, atau sampai aromanya keluar. Baru jamurnya dimasukkan. Oke, setelah 3 perempat matang, baru terakhir kita seasoning pakai garam ya. Oke, mushroomnya udah matang, udah wangi. Bawu-bawu karamel gitu. Setelah. Kita angkat, tiriskan ya. Mushroom. Oke, untuk nemenin si macaroni and cheese yang pakai mixed vegetable, saya coba additional 1 dish lagi ditambahin nih. Untuk bahan cemilannya. Saya mau bikin jagung bakar barbecue sauce. Jadi nanti si jagungnya diolesi sama barbecue sauce, terus diparut sama keju juga. Nah, untuk olahan si jagungnya ini, saya coba rebus dengan air panas setengah. Perbandingannya setengah lagi susu full cream. Setelah itu saya tambah butter sedikit. Kenapa? Supaya dia nyerap rasa susu, nyerap rasa dari butternya. Rasanya mahteh nanti jadinya. Oke. Air panas sudah. Susu setelah. Kemudian, kita masukkan jagung. 2, 3, 4, 5. Butternya sedikit. Selalu dalam proses masak, jangan lupa untuk seasoning atau dikasih rasa. Kalau di sini kita tambah garam. Oke, kemudian ditutup. Ini sampai mendidih kira-kira sekitar 5-6 menit aja. Karena nanti kita ada next prosesnya di dalam oven. Next-nya, kita buat bechamel sauce atau cream sauce. Jadi di sini saya tidak menggunakan cream, saya menggunakan susu, tepung, dan butter. Substitusi yang lainnya pakai murni cream boleh. Tergantung availability di market yang ada apa. Di sini saya, karena belanjutnya di supermarket biasa, so, saya pakai hanya susu, tepung, dan butter. Untuk bikin si cream sauce atau bechamel sauce-nya. Oke, sekarang kita mulai. Tambah butternya dulu. Kemudian, kita tambahkan tepung. Satu sendok makan. Lalu diaduk. Oke, jadi ini diaduk rata, secara merata. Supaya tepung sama butternya tercampur rata. Ini kurang lebih dimasak sekitar 2 menit. Supaya rasa tepungnya tidak terlalu terasa nanti ketika ditambahkan susu. Oke, setelah rata, tepungnya matang. Butter dan tepungnya bersatu. Mix well ya, saya tambahkan susu. Oke, sausnya sudah mulai kental. Ini saya tambahkan seasoning. Ada sausnya, garam, dan lada putih sedikit ya. Di sini saya tambahkan lada putih untuk bechamel sauce ini. Kenapa lada putih? Kenapa bukan yang hitam? Karena si sausnya warna putih. Jadi nanti tidak ada bintik-bintik hitam di dalam saus bechamel saya. Yang kedua, lada putih itu less spicy dibanding dengan lada hitam. Jadi kalau makan di restoran pada umumnya gitu, nggak ada yang namanya white pepper sauce. Adanya black pepper sauce. Karena dia lebih pedas, lebih punya kit. Nah, di sini karena saya masak untuk anak-anak, saya pakai sedikit lada putih. Untuk sebagai enhancement dari rasa bechamel sauce-nya sendiri. Oke, lalu kita aduk rata. Oke, bechamel sauce sudah jadi. Macaroni-nya sudah matang. Prosesnya ini tinggal dicampur secara bersamaan. Ya, kita masukkan. Oke. Kemudian kita aduk. Kita aduk semuanya. Sampai diaduk terus. Supaya apa? Supaya bawahnya nggak gosong. Kalau di sini bisa dilihat, tuh. Bawahnya clean. Jadi bagian bawahnya nggak gosong ya. Oke, macaroni and cheese saya sudah siap nih. Cream sauce atau bechamel sauce dengan macaroni-nya sudah tercampur rata. Tadi saya masukkan jagung. Untung belum kelupaan. Kita cek. Ini jagungnya sudah matang. Tinggal dioles dengan barbecue sauce. Oke, proses memasak pertama yang paling menyenangkan sudah selesai. Saya punya mac and cheese. Saya punya boiled corn dengan susu dan butter. Selanjutnya adalah assemble atau menggabungkan dari tadi sayurannya. Mushroom dengan si mac and cheese. Oke. Let's go. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.